Usri uswan inna ma'at Setiap kesulitan pasti ada jalan Pasti ada, Allah kasih kau jalan buat kita Semuanya dibuka buat kita Gak ada, sesulit apa sih kehidupan kita di dunia Gak ada Sampai kita ini di boycott satu camatan Ada yang ngeboycott kita satu kecamatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah yaqub alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mersalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Amma ba'duh Hai sahabat youtube Kembali lagi dengan kami pencinta dakwah Semoga apa yang beliau sampaikan Bisa kita fahamin dan bermanfaat Untuk lebih jelasnya Marilah kita langsung menyaksikan Apa yang akan beliau sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat nabi dilahirkan ke dunia Pilar-pilar kerjayaan Persia Romawi Diruntukkan oleh Allah Api raja yang disembah oleh orang kaum-kaum majusi Mereka menyembah api Ribuan tahun tidak pernah padam Saat nabi dilahirkan Padam api tersebut Logika Bisa gak padamkan api majusi Yang disembah oleh orang kaum majusi Seribu tahun Ribuan tahun sebelum dilahirkan nabi Bisa gak dipadamkan Pilar-pilar kerjayaan Persia Romawi Bisa gak Allah hancurkan Sebelum ribuan tahun nabi dilahirkan ke dunia Bisa Karena Allah maha kuasa Allah berhak untuk berbuat apapun Tapi kenapa saat nabi dilahirkan Ke dunia Ta'ziman wa takriman Karena Allah memuliakan dan mengagumkan Rasulullah SAW Maka dari itu Perayaan maulid kita di malam ini Mengingat saat dimana nabi SAW dilahirkan Ini adalah salah satu Bahwa kita ini mengharapkan Dimuliakan Allah Dan diagumkan Allah Karena kita memuliakan dan mengagumkan Rasulullah SAW Faham sampai sini? Jadi maulid kali ini Satu kita seperti ini Ingin kita ini dimuliakan Dan diagumkan oleh Maulid setiap tahun kita rayakan Maulid setiap tahun kita rayakan Setiap penceramah semua Mengangkat syurah nabawi Tentang sejarahnya Rasulullah SAW Ibadahnya nabi Dan semua pasti berwasiat Yuk sama-sama kita makin dekat lagi Ibadah kepada Allah Semua para alim ulama Ngo'qiyai Mo'ajangannya Mohabaibnya Pasti duduk menyampaikan Untuk kita Takwa kepada Allah Dari maulid yang lalu Sampai maulid kali ini Adakah perubahan Di dalam kehidupan kita Di dalam beribadah kepada Allah Nggak usah dijawab Kita cukup berkaca di dalam hati kita Apa yang sudah berubah Di dalam kehidupan kita Tadkala Tadkala Sudah para guru Para alim ulama Memberikan Tentang nabi SAW Apa yang telah kita lakukan Ibadah kita Udah jauh lebih baik Dari tahun kemarin Atau sama baik Kita udah menambah Atau makin berkurang Kalau ini terjadi Kalau ini terjadi Penambahan Berarti kita termasuk Orang yang diberikan Hidayah oleh Allah Kalau ini menurun Ini hati-hati nih Mau tidak mau Allah cabut sedikit Demi sedikit Kenikmatan iman Yang dititipkan Kepada setiap hamba Seperti modalnya Kayak kita Kita sholat Sholat Puasa Puasa Zakat Bayar Kita zakat Haji Insyaallah Kita jalankan Tapi semua Iman Penuh dengan Keraguan Kepada Allah Betul apa enggak Allah kan jelasin Fa innama'al usri usan Innama'at Setiap kesulitan Pasti ada jalan Pasti ada Allah kasih kau jalan buat kita Semuanya dibuka buat kita Tidak ada Sesulit apa sih kehidupan kita di dunia Tidak ada Sampai kita ini diboykot satu camatan Ada yang ngeboykot kita satu kecamatan Jangan main sama dia ya Ada yang begitu Warung gak boleh satu kecamatan Kalau si pulan Belanja ke sini Jangan dikasih Ada yang begitu Lihat pengorbanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi semua dilakukan Dan apa yang Nabi dapat Ujian di dalam kehidupan Itu semata Untuk menyelamatkan umat Agar mereka di akhir zaman Tidak mendapatkan Satu penyesalan Jika mereka beriman kepada Allah Dan beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Tadi saya menyatakan Nabi pernah tujuh hari Tujuh malam gak makan Betul ya Betul ya Kita pernah bangga Apa sih kata Nabi Sayyidina Umar bertanya Ya Rasulullah Kenapa engkau tidak berbicara Kepada kami Sedangkan engkau tidak makan Selama tujuh hari Apa yang membuatmu tidak makan Ya Rasulullah Kenapa kali engkau tidak meminta Kepada kami Jawaban Rasulullah Ya Umar Jika aku ingin meminta Aku pasti meminta kepada Allah Tapi aku Ingin merasakan Di akhir zaman kelak Aku khawatir Umatku Ada yang kelaparan Sedangkan aku Tidak dapat merasakan Kelaparannya Maka aku takut Ini akan menjadi Tanggung jawabku Kelak Di yomil kiamah Maka dari itu Nabi merasakan Kelaparannya Agar apa Agar Nabi Dapat membela Umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Di yomil kiamah Bahwa kita Tahu betul Nabi tahu Siksaan Tak kalah Dalam keadaan kelaparan Tapi sampai detik ini Ada yang kita kelaparan 7 hari Kenapa? Karena sudah Ditalangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita dari semua Ini apa yang kita Jalankan Tidak ada orang Yang benci kita Semua kita Diterima Aik kita Ditutup oleh Allah Karena apa? Karena Allah Telah lebih dulu Memberikan ujian Kepada Nabi Sehingga umatnya Tidak diberikan Kesempatan Bahwa Nabi Mengatakan Ya Allah Cukup aku yang menerima Jangan umatku yang menerima Hal tidak kebaikan ini Masha'ul Hadirin Rahimah Kita jujur Kita ini malunya Udah kelewatan Sama Nabi Kita punya malu ini Bukan main Nabi Orang yang paling pandai Bersyukur Nabi Ribuan Rakaat Dilakukan Buat siapa? Buat umat Doa Yang Nabi Angkat tangan Buat umat Bukan buat diri Pribadi Nabi ini Menyebarkan Rahmat Sebagaimana Allah Memberikan Rahmat Saya mau tanya Disini ada gak Orang yang gak Punya dosa? Ada gak Orang yang gak Punya dosa disini? Berarti Semangat Kita semua Punya doa Ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menyatakan Aku mencintai Hambaku yang Bertobat Betul gak Betul gak? Kita dosa banyak Kita bertobat Allah masih cintai Kita masih dicintai Insya Allah Dosa kita segitu banyak Dicintai Habis dosa kita Dihapus oleh Allah Diganti dengan Pahala yang berlimpah Di hadapan Allah Jika Hambat tersebut Ingin taubatan Nasuh Yang sampai Diting ini Kita udah Taubatnya udah Belum Gak usah Dijawab Dalam hati aja Kita belum taubat Tapi umur Sudah Yang bikin dosa Anak muda Yang kesiksa Orang Kita mainak Sekarang Dosa Enggak kelihatan Kebayang Kita kan tadi Sepakat Disini punya dosa Kalau ada aja Satu dosa Itu modelnya Benjolan Gak bakal keluar Gak bakal keluar Malu Betul apa gak Ini udah penuh Muka kita Membenjolan Tapi Allah Tutup Aib kita Allah Berikan satu Kemanfaatan Umur di dalam Hidup kita Cuman kita Tugasnya Cuman ibadah Tapi emang Dasar kita Nye geblok Tau geblok Oon Tau oon Bodoh Salat Ibadah Untung untuk Allah Apa untung buat kita Buat Allah Apa buat kita Kita gak salat Allah akan tetap Mulia Kita salat Allah Maha tinggi Coba bisa kebayang Tapi Tadkala Allah Subhanahu wa ta'ala Menyatakan Saat Nabi Dilahirkan ke dunia Arasnya Allah Berguncak Getar Arasnya Allah Kenapa Hiporia Langit Arasnya Allah Gembira Saat menyambut Kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Dan Allah Menambah Dengan kewibawaannya Tak kalah Nabi Dilahirkan Di dunia Kita salat Gak akan menambah Kewibawaan Allah Tapi Allah bertambah Kewibawaannya S.A.W Salat berapa waktu Adhan berapa waktu Ada kabar gembira Dari Nabi Barang siapa Dia berziarah Kepada aku Ke kota Madinah Semasa hidup Atau setelah Wafatnya aku Mereka akan Mendapatkan Syafaatku Di Yomil Qiyamah Senang apa enggak Ziarah ke kota Madinah Yang Ada rezeki InsyaAllah Allah Luasin Rezekinya Allah Beri Kesehatan Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Dan Omroh Dan dapat Berziarah Kemakam Nabi Yuna Muhammad Amin Ya Rabba Ah Orang Malib Ngomong Habib Tengokah Duit Duitnya Terlalu Saat Betul Ya Betul Kak Adakah Bergembira Nabi Tahu Kita mah Orang yang Banyak Ada yang Nggak Punya Orang yang Nggak Mampu Ada Tapi Nabi Memberikan Khabar Gembira Pula Kepada Orang Orang Yang Tidak Diberikan Kemampuan Belum Diberikan Kemampuan Allah Kasih Kemampuan Tersebut Apa Barang Siapa Membaca Doa Setelah Adhan Allahumma Rabbah Hadihi Da'wati Ta'amah Wassalatil Ka'imah Adhi Sayyidina Muhammad Masalahnya Adhan Sehari Semalam Berapa Waktu Lima Kali Adhan Berapa Kali Kita Jawab Adhan Ya Hah Lima Yakin Subuh Subuh Sare Habib Sare Betul Buhur Lagi di jalan Habib Lagi di jalan Terkedengik Udah mulai Bisa Saya Betul Enggak Ashar Ya Allah Lagi Ngobrol Kasihkan Lupa Sama Adhan Maghrib Mandi Di kamar Mandi Suara air Berisi Isya Nonton TV Ternyata Syafaat Nabi Susah Atau mudah Susah Atau mudah Buat Siapa Yang Susah Orang Yang Tidak Mau Hamba Allah Pencinta Dekuah Setelah Melaksikan Video Ini Jangan Lupa Untuk Bersolawat Allahumma Salli Ala Muhammad Allahumma Salli Wa 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 Salli Salli